Intro Halo adik-adik sekolah minggu Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik sekolah minggu Tetap dalam keadaan sehat dan suka cita Nah adik-adik hari ini Bersama dengan Kak Nina di Renungan Sekolah Minggu Sebelum kita mulai Bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau yang memberkati dan mengertai kami Tuhan Yesus, sekarang adik-adik sekolah minggu Sudah siap untuk mendengarkan Renungan Firmanmu Hapuskan segala dosa kami Tuhan Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa Amin Renungan hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 23 Adik-adik dibuka alkitabnya Amsal 21 ayat 23 Kita baca bersama-sama ya Satu, dua, tiga Siapa memelihara mulut dan lidahnya Memelihara diri daripada kesukaran Adik-adik, Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita kembali Agar kita selalu berkata-kata yang baik, yang sopan dan penuh kasih terhadap orang lain Adik-adik, Karina mau mengingatkan adik-adik kembali yaitu tentang lima kata ajaib Yang pertama adalah Halo Halo atau salam Ketika adik-adik bertemu teman baru atau bertemu teman-teman adik-adik Jangan lupa untuk memberi salam Halo kepada teman-teman Lalu yang kedua adalah permisi Ketika adik-adik di kelas atau sedang belajar atau di rumah Ketika adik-adik mau melakukan sesuatu Adik-adik jangan lupa untuk meminta izin kepada guru atau orang tua di rumah Yang ketiga adalah tolong Nah adik-adik ketika adik-adik butuh bantuan Jangan lupa untuk berkata tolong Yang keempat Nah ketika adik-adik mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari orang lain Menerima bantuan atau hadiah atau barang Adik-adik jangan lupa untuk berkata terima kasih Yang kelima adalah maaf Ketika adik-adik melakukan kesalahan Atau tidak sengaja berkata-kata yang tidak baik kepada teman atau orang tua Adik-adik jangan lupa untuk bilang maaf Kita ulang ya Yang pertama Halo Kedua Permisi Ketiga Tolong Keempat Terima kasih Yang kelima Maaf Adik-adik Diingat-ingat ya Lima kata ajaibnya Supaya adik-adik selalu berkata-kata yang baik kepada orang lain Kepada teman Kepada orang tua Karena ketika kita mengatakan hal-hal yang baik Atau mengucapkan kata-kata yang baik Dengan lemah lembut Dengan sopan Itu adalah kita berarti mengasihi orang lain Nah adik-adik Ketika kita mengasihi orang lain Kita juga menyenangkan hati Tuhan Adik-adik Sekian renungan hari ini Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Atas renungan firmanmu hari ini Ajar kami Tuhan Agar selalu mengatakan Kata-kata yang baik Dengan sopan Lemah lembut Dan penuh kasih Terhadap orang lain Bimbing kami Tuhan Adik-adik sekolah minggu Yang sedang sakit Engkau beri kesembuhan Yang sedang berduka Engkau berikan penghiburan Terima kasih Tuhan Atas penyertaan Tuhan Di dalam hidup kami Hampuskan segala dosa kami Agar kami layak di hadapanmu Dalam Kristus Yesus Kami telah berdoa Amin Adik-adik Sampai jumpa Di renungan selanjutnya Sampai jumpa Berdoa dulu Bangun tidur Berdoa dulu Selamat datang Inilah selamat Semua makan Berdoa dulu Bangun tidur Berdoa dulu Bangun tidur Berdoa dulu Berdoa dulu